The hottest issues on the hottest celebrities. Halo dan selamat berjumpa di E-Salem. Sajian berita seputar jagad selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Astri Niputri. Siapa sangka kematian mantan istri Sule Lina Zubaydah terus menjadi sorotan? Kecurigaan keluarga perihal kematian yang tak wajar hingga pelaporan atas adanya dugaan pembunuhan berencana semakin membuat kisah ini terus menjadi perbincangan. Awan kesedihan yang masih menyelimuti seakan bercampur aduk dengan rasa penasaran dan penuh kecurigaan. Bukan hanya soal teka-teki penyebab kematian Lina saja yang masih dinanti. Perihal harta kekayaan Lina pun masih terus menjadi sorotan. Almarhumah yang dikabarkan memiliki harta miliaran rupiah kini seakan tak bertuan. Entah akan jatuh ke tangan siapa. Lantas seperti apa sebenarnya wasiat terakhir Lina perihal harta peninggalannya? Ini dia. 28 hari meninggalnya Lina Zubaydah tidak saja mengundang teka-teki penyebab kematiannya. Jumlah harta warisan yang ditinggal Almarhumah berupa aset properti dan perhiasan emas berlian yang mencapai belasan miliar rupiah juga menjadi sorotan. Benarkah besaran harta yang dimiliki Lina hasil selama berumah tangga bersama Teddy Pardiana? Lalu siapakah pewaris saharta mendiang Lina? Meski tak menjawab secara pasti dari mana harta belasan miliar milik Lina didapat, di hadapan Hotman Paris Hutapea, Teddy Pardiana mengaku hanya ketitipan wasiat warisan untuk Rizky Febian dan Putri Delina yang sudah disiapkan Lina semasa hidup yang tersimpan di dalam kota. Dia kan sudah istri sahamu, maka ahli warisnya adalah antara lain kamu. Sadar soal itu? Enggak. Enggak soalnya. Emang gak mau jadi kaya? Bukan itu bang, jadi apa ya? Ada beliau itu ngasih amanat, ada yang emang harus disampaikan. Sebentar dulu, Almarhum ngasih amanat. Ada di kotak itu, apa? Hilang apa dia? Ya ini harus disampaikan ke Aiki, tanah, sertifikat, terus emasnya, berliannya. Sebentar dulu, dia kan masih muda banget, kok bisa tiba-tiba buat surat wasiat? Kalau itu enggak tahu juga. Aku aja umur 30 tahun belum bikin surat wasiat. Bentuknya ditulis kertas gitu? Udah ada, kata-kata itu udah ada. Lisan atau tertulis? Lisan. Oh, lisan. Saya tidak mau komentar tentang hal itu. Harap aja untuk hasil? Harapannya sudah banyak berharap lah, yang penting sehat lah saya mah. Anak-anak sehat udah. Tapi, mengetahui gak sih, kan? Enggak. Soal hal-hal kayak gitu? Enggak tahu. Komunitas sama anak-anak? Ya biasa bapak sama anak. Enggak mempermasalahkan tentang hal itu. Kalau saya lebih ke depan. Kedepan buat perkembangan hal-hal. Meski Teddy mengaku hanya ketitipan dan sulit tidak mau terlibat soal harta warisan sang mantan, Tapi, bara konflik antara Teddy dengan anak-anak almarhumah bersama Sule jelas terlihat. Faktanya soal pemakaman, kabarnya mereka terlibat perang urat syaraf. Hingga makam Lina yang masih basah dibongkar dan dipindah ke tempat yang ditentukan anak-anak Lina dan keluarga besar Lina. Terima kasih sudah menonton!